Kain katun Iya kain katun Kain nani adem Masak soto rasani mantap Iya Urib rukun pancani marem Sak waya-waya butuh utangan gak sungkan ate sambat Iya ya Iya banyak bener Iya banyak bener Kalah embun udah mulai sirna Senja menyambut kalah terbenam Rukun Islam ada lima Rukun Iman ada enam Ini rukun Iya kan setelah itu masuk Iya bener Rukun tetangga 01 Rukun warga 02 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abu Nabi yang dirahmati Allah subhanu wa ta'ala Kita di pagi hari ini kembali lagi bareng Raka dan Bang Idris Dalam program Ragawi Ragam pantun islami Masya Allah Yang berat-atanya kok tumben baru nongol Kita tadi habis sarapan Menunya terlalu banyak Jadi kita bingung mau makan yang paling enak dulu yang mana Ternyata kita coba semuanya mas ya Semuanya enak ternyata ya Jadi tadi Sebenarnya tadi mau habis makan langsung tidur Habis makan bulan Apa aja tadi ya Lalapan angin Lalapan angin Masya Allah Sekarang ini kita nunggu uang logam ini Kayak keroan Bang Idris Bang Idris Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Gimana Insya Allah Tetap semangat ya Semoga diparingi semangat terus Bang Idris Kemarin sempat Bareng Bang Arief Oh iya Cuma kemarin Kemarin saya kaget Wah ternyata ada Guru Bahasa Madura kemarin Tamu dari Thailand katanya Native speaker Enak dong Kalau kemarin Mas Arief Baca Madura Ngomong-ngomong sama orang Madura Loh Kemarin ada yang Ada yang online Pake bahasa Madura Online pake bahasa Madura Saya cuma pendengar Aceh Kakak-kakak dikerjain sama Bang Arief Nggak Alhamdulillah Dulu Raka dikerjain Yang Kalau masyarakat yang gabungan Banyak yang Bahasa Madura Memang niatnya ngerjain Memang niatnya ngerjain Ya Allah Bang Idris Kita masuk di Hari Rabu Tanggal berapa ini Bang Idris Rabu tanggal 7 7 Oktober 7 Oktober 2020 So far ya 7 Oktober Tanggal 19 So far 19 ya 1442 Hijri ya Nah Kita kembali Kemarin sempat kita denger Ya Bang Idris ya Ada informasi-informasi Tentang Rakyat yang menuntut keadilan Buruh yang menuntut keadilan Bang Idris Bener Gimana pendapat Bang Idris Tentang masalah seperti ini Ya gimana Kalau sudah disuarakan Ternyata Apa itu Enggak ada Respon ya Akhirnya itu kejalan mas ya Bener Kan juga Demo kan dilindungi Dalam undangan Ada dalam undang-undangannya Negara demokrasi ya Resikunya begitu Ya bener Negara demokrasi Resikunya seperti itu Rakyatnya akan bebas Sehingga negara-negara komunis Kerajaan gak mungkin Ada rakyatnya yang Demo ya Oh gak boleh Gak boleh Gak boleh Nggak boleh Kalau negara-negara Demo ya langsung Ditangkap semua Ya Allah Pancarin semua Nah Tapi Bang Idris Ketika Ada demo-demo ini Apakah itu Suara rakyat Pasti diterima Bang Idris Bisa jadi Bisa jadi Diterima Karena Rakyat kan yang berkuasa Sebenarnya ya Kalau Semoga aja Satu gak sampai anarkis Bener Itu aja Demo itu Satu aja Demo yang penting Gak pakai anarkis Semoga menyerahkan rakyat Terus Saya senang waktu Kalau dulu Bukan saya Pendoa Bukan bagian ya Seperti Teman-teman di 212 Senang Lihat ya Habis-habis demo Bersih semua Itu Sebagai contos Seperti Tanaman dijaga Gak ada Pengurusakan Apapun Bener Seperti waktu itu Raka Ada teman yang Ke Jakarta Ikut juga Ini Ikut Seperti ikut Kemudian Waktu pulang ke Pasuruan Cerita Masya Allah Di sana itu Bener-bener Jaga Sampai-sampai Ketika Ada Yang ikut Nginjak Rumput Itu diingatkan Ayo Jangan-jangan Jangan diinjak Rumputnya Jangan diinjak Rumputnya Jaga kebersihan Jaga kebersihan Untuk Menciptakan Apa Kebersihan Demo dengan Sebaik mungkin Bang Idris Luar biasa Takutnya Emang ada orang Yang gak seneng Dengan demo itu Akhirnya Menyoroti suatu hal Yang Kesalahan kecil Dari kita Bener Itu disorot Di blue up Biasanya menjadi Berita Bener Bang Idris Kadang ada yang Nyamar-nyamar Jadi pendimonya Ada di bagian Seperti itu Tapi akhirnya Ngerusak Kayak ibaratnya Adu domba Bang Idris Bahaya Bang Idris Nah Ngomong-ngomong Tentang masalah Demo yang Mungkin Anarkis Bang Idris Mungkin Ini Tema di pagi hari ini Enaknya apa Bang Idris Demo monggo Pokoknya yang penting Jangan sampai anarkis Dan satu Tetap jaga kerugunan Oh jaga kerugunan Jaga kerugunan Jangan sampai Kita mudah Di adu domba Karena biasanya Kalau kita banyak Disitu Ada Orang yang Gak suka dengan Demo Akhirnya Ada provokator Yang di Apa itu Di Perintahkan ke situ Untuk membuat Keunar Karena satu orang Mungkin ya Akhirnya semua juga Ikut terpancing Karena mungkin Aparatnya juga Menjaga dengan Protokol Jangan sampai Berbuat anarkis Juga Tapi karena mungkin Saling Memancing Kemaraan Ya bisa jadi Di lapangan Siapa tahu Kita gak bisa Memprediksi Panas Memuncak Emosinya Tiba-tiba kita demo Enak-enak Di belakang Dan ngelempar Wah Ngelempar Batu Keabaran Atau sebalinya Ya kan Ada provokator Bahaya Seperti itu Nah Pesan yang mungkin Kita sampaikan Nanti di Program Ragawi Ini adalah Boleh Mengaspirasikan Suara rakyat Yang terpenting Adalah Jaga kerukunan Jaga Kerukunan Ketertiban Benar Berarti temanya Di Pagi hari ini Tentang Rukun Bang Idris Iya Benar Coba Bang Idris Kita akan Beginikan Pantunan Tentang Rukun Ya Hmm Si 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 Ono arek ngaji Ngaji Nih Paling tekun Terus Ono Uwa Ngamuk Banting Piring Ya Hmm Ahbabun Nabi Ayo Kita berusaha Hidup rukun Karena sejatinya Hidup rukun Itu Memanglah Penting Rukun Rukun Harus Jumlah Dari Diri Sendiri Dari Keluarga Keluarga Antara Suami Dan Istri Suami Istri Anak 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 Tent 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 Adem Adem Ayam Ayam Gelengem Mereka Nah Jadi Memang Rukun Itu Sangat penting Bang Idris Ya Sukun Ya Sukun Rek Sukun Ya Sukun 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 tapi kutu ikhlas karena ilahi ya Rukun berharap Ridho Ilahi Pak Ngedris Masya Allah ya mantep coba lagi Pak Ngedris ada lagi mangan syukun ya mangan syukun rejolah lingkung bini banyak kelopo dari mobil Rukun ikhore agak wisentuh Soh Masya Allah sering biar ini telah di umat-umat Deso tulisannya di umat-umat di Rukun agak wisentuh Soh aku berpikir opo agak wisentuh Soh agak itu apa menguasih membuat membuat sentosa agak halis itu ya bahagia bisa tuh soh ya iya seh Ning pasar kulaan buah kulaan buah buai jeneng esokun ya hidup akan selalu indah jika sahabat keluarga suami istri selalu hidup Rukun ngeliatan ye jadi semuanya harus bener-bener dijaga kerukunan sangat panting banget aja makanya ada Rukun tetangga Rukun keluarga Rukun RTRW tetangga Rukun warga itu bergerak juga Rukun tetangga Rukun bener Masya Allah orang dulu ya orang dulu itu kalau menciptakan suatu apa judul judul itu untuk sebuah organisasi memang luar biasa banget Rizia memberikan nama seperti itu ya Insyaallah kayak keluarga berencana KB rencana nih rencana oke berencana banyak ya direncanakan sedikit ternyata banyak itu tidak bisa silakan yang lainnya yang mau gabungan di pantunan di pagi hari ini temanya tentang Rukun ya Rukun moga silakan ada pantunan lagi Bang Idris jenai waktu weh iku wis pikun Oh nge-pikun yo kudu dimaklumiai nge-sopo singuripi Rukun pasti Akeh Kanjani Masya Allah bener-bener ya Rukun nggak boleh gara-gara gara-gara terus-gara Indonesia apa-apa yang bayangno tercih tercih tidak Rukun Mas antara jempol lampe telunjuk iki iri-iriannya ya gimana ya Masya Allah Bang Idris Raka juga baru saja berbagai Tris perumpama yang digambarkan oleh Bang Idris luar biasa ya kayaknya sepilih bagi Tris yang memang bener-bener kalau seandainya ini nggak Rukun ya mungkin dis tukaran-tukaran ya kayak sebayangno jadi kita bisa mencontoh cemari-jemari kita Bang Idris ya antara jari tangan kanan juga tangan kiri juga mungkin kebanyakan jari kiri kok banyak dikasih perhiasan apa-apa macam tangan itu Bang Idris jadi tangan kok wah kiri Masya Allah memang diciptakan berpasang-pasangan tapi harus hidup Rukun Masya Allah kayak mata kiri mata kanan gimana kalau misalnya masa anehnya ada iri-irian Rukun telinga kanan telinga kiri luar biasa bagi Tris tema bagian ini Rukun ya eh Rukun berkoyane kata-kata kau sukun toko vkun wakalkun hahaha Dukun gampang ya sepertinya ya tapi kita tinggal tinggal membuat racikannya saja bagi Tris ya udah tak kasih kisih-kisihnya kata-kata guru kalau mau ujian kasih kisih-kisih ke muridnya itu bener-bener nah Bang Idris ini ada yang gabungan kita mulai bacain juga pakai ya Coba ini Bang Idris SMA yang mana Mas ini dihapus dulu yang kemarin-kemarin ini dari yang semangat di pagi hari ini ada dari siapa ini sepertinya hak dari Habib Hussein Alhamid ya apa kabar Habib Hussein Alhamid yang bener-bener di kawasan Insyaallah di kawasan Pandaan ya sehat ya Bip ya Masya Allah ini sepertinya ikut pantun banget kita bacakan ya Bang Idris ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabahul khair masyarakat Bang Idris Alhamdulillah Insyaallah khair Bip tidak buru-buru itu sabar mau insap itu sadar berjanji itu nazar tidak makan itu lapar habis duhur itu asar mau bekerja itu ikhtiar yang baca hebat Rolla apa kabar habis makan ayo bayar salam jangan mawa Masya Allah jadzaki lahir mewaternoon ya Alhamdulillah syukron-syukron nah kemudian lanjut ya baca atensinya Habib Hussein Alhamid program ragawi pagi ini saya coba buat pantun tapi ini percobaan ya tuh tadi udah bagus bener ya bagus ya tapi sayang belum mengirimi penyiar itu iya ditekankan kayak kontrol lebih kalau nggak cocok nggak apa-apa ya Oh nggak apa-apa ya nggak apa-apa dulu memang awalnya Raka waktu pertama bawakan program ragawi banyak belakraknya ya gitu ya jadi awalnya juga memang belakrak tapi lama-lama juga bisa bagian biasanya ya sama-sama sampai ngoroknya masyarakat ini buat pantunan Allah seneng orangnya jadi orang nunggu jawabannya pantunan tadi ngoroknya tadi nunggu nya berjam-jam tahu goreng sambal bawang ah enaknya dimakan waktu sarapan jangan enak-enak kan buat kesalahan karena semua ada pertanggung jawaban lu luar biasa bagi itu ya mantep ya mantep ya semua kesalahan pasti ada tanggung jawab ya luar biasa ya ini seandainya muncul bibit-bibit pantunan pantun pantun pantuners pantuners pantuner 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 nih kayaknya dilibas ini para pendekar ini mas lama-lama dilibas ini sama para pendekar ini iya kemudian buah melon buah semangkah ya dimakan siang hari segar rasanya hidup ini jangan buat salah karena semua ada karmanya waduh bener banget ya ya makanya makanya yang ditakutkan itu seperti halnya kalau kita lihat orang sakit terus dikapok-kapok atau dihina karena sakitnya lama-lama orang yang menghina itu akan jatuh sakit juga loh bahkan khawatirnya lebih parah Bang Idris ada kisah Bang Idris ada seorang ibu anaknya anaknya ini pinter ngaji hafal Al-Quran Bang Idris kemudian ibu ini nonggo Bang Idris nonggo kumpul sama ibu-ibu Liani kemudian ada salah satu anak dari seorang ibu-ibu tersebut akhirnya ibu yang punya anak hafal Al-Quran dan pinter ngaji ini kayak rasan-rasan anak yang anaknya seseorang tersebut Bang Idris anaknya juga jago maksiat Bang Idris maksiat akhirnya dirasani kayaknya kayak direndahkan gitu itu loh kayak anakku itu loh hafal Al-Quran bening-bening masa anaknya sampaian maksiat doai dan kemudian Bang Idris lama-lama kemudian anaknya yang hafal Al-Quran ini tiba-tiba mencoba minuman keras Bang Idris akhirnya ketagihan Bang Idris akhirnya tiap hari kecanduan minuman keras Bang Idris dan maksiat anaknya yang pecandu yang yang hafal Al-Quran ini kemudian ibunya sadar Bang Idris Oh iya ya dulu saya pernah menghina Bang Idris menghina anak tetangga tersebut Bang Idris karena itu ya karena itu akhirnya ibunya mohon maaf Hai istighfar taubat ibunya akhirnya anaknya itu dapat hidayah sama Allah minta maaf ke ibunya dan akhirnya menjauhi insyaallah maksiat tersebut jadi yang ditukatirkan seperti itu ya kalau kita sering melukai seseorang ya ya Allah ini sinopsis dari sinetron ku menangis bukan-bukan bukan-bukan yang di indosiar hahaha gak pernah baca lihat foto postingan jika tahu siapa lupa saya itu di medsos ada kaos yang bertuliskan di belakang koncok seneng aku melu seneng koncok susah aku tambah seneng hahaha enggak seperti itu jangan sampai ya hahaha hasrat itu berarti ya memang hasrat itu bener ya kalau misal sesuatu keburukan pasti dibalas keburukan iya bener tapi yang pasti manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan seperti yang Mas Arief kemarin katakan tapi ya sebab alaka gentelnya kita ya kalau habis kesalahan kita harus meminta maaf gitu ya memperbaiki kesalahan tadi dan tidak diulang lagi itu yang paling bener ya pasar tempat orang jualan kebutuhan makanan Masjid tempat berkumpulnya orang sholat jadi orang jangan suka mencela makanan karena masih banyak orang yang kekurangan iya Nabi dulu itu seperti itu kalau nggak suka makan nggak pernah mencela nggak dimana nggak pernah nggak pernah apa nggak pernah kayak menghina makanan kok makanan opo ikiwok makanan tempe dopedino hahaha iya kadang-kadang seperti itu beda-beda banyak loh setangga kita sederhana kita yang mungkin masih butuhkan makan makan mereka sehari dua hari dua hari belum kemasukan makanan apapun ya bener-bener bersyukur ya Allah apa yang kita ada di depan kita kalau memang anda eh suka ya anda makan kalau enggak ya udah itu harus dicela ya Allah lanjut lagi buah mengkudu enaknya buat jamu belimbing wulu bisa diramu jadi jamu jadi jejaka jangan buat malu belum kerja jangan aja anak orang ke penghulu hahaha iya maksudnya kerja masa kerja emang ngerjain uang tuh gue penggawain uang tuh iya salamnya untuk semua pendengar radio suara nabawi makasih buat masyarakat dan Mas Idris dia sama-samaan ini luar biasa ya tapi jangan gara-gara kita nggak apa tuh nggak ada beberapa kerja terus akhirnya nggak mau nikah gitu ya ya kita mungkin nggak kerjakan harus di pabrik masyarakat di kantor ya kita bisa menyebabkan pekerja itu sendiri gitu ya usaha-usaha sendiri itu mungkin ya kemudian kalau ada masalah jangan kedukun enaknya diselesaikan dengan musyawara hidup rukun itu memang perlu karena rukun membuat bahagia woi luar biasa memang ya enak ya paling nggak ada perang masalah rukun semuanya bergerak perang ya seperti ada sair yang mungkin seandainya uang biaya perang itu untuk mesejahterakan rakyat woi gila guniwan falos iya hahaha seandainya uang untuk beli tembak beli peralatan-peralatan perang itu untuk menghidupkan rakyat di dunia ini nggak ada perang gimana lagi tulis hidup rukun ya di rupa nopo kerupuk HP unhoja karena kelaparan paling Afrika agar kelaparan tertingan ya agar-agar meski bisa kita bantu ya pasti benar ya tapi inilah kehidupan Bang Idris ya hahaha yang kuat yang jadi kayaknya pemenang hahaha iya kayak hidup di rimba ini Assalamualaikum dari pangkas rambut kormisem Bang Idris absen hadir saja katanya Oh ya di Madura potong rambut kormisem Madura apa kabar apa kabar di SMS mungkin Bang Idris Pak Gijin cuman nomornya kok bedain Pak Giji nomornya beda Pak Giji ya wis Matur sekelangkong bahasa Madura Assalamualaikum Bang Menyar berdua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waya maghrib Pak Mujib beleh PT Kalkun di beleh ngangguk keraji ngaduh Oh yo putih mesin ya mumpung seurib ayo singrukun penisok lungo haji amin amin ya udah balangnya ya ya benar ya sempatnya bantu gitu mungkin yang besok itu ya pakai ini lancar akhirnya baca ki lancar barokah karena rukun tadi ya karena lukun luar biasa coba gini karena betong goya bisa-bentuk ya nggak bisa luar dulu ada yang ditembok Pak Idris sempet ada berita ditembok ya ya Allah ini terus kemudian ada dari siapa ini dari Ning Ana di Pasuruan Oh Nah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat walafiat semuanya kun faya kun manjada wajada kalau kita hidup rukun hidup akan selalu bahagia mantep ya mantep enak enak sulit-sulit buat ya Allah bagian nah ini nih Oh ini ada informasi meninggal dunia ini lelewa ini roji un telah meninggal dunia budi kami hari ini nama Ibu Masitah kebetulan beliau pendengar radio suara nabawi mohon keikhlasan fatih hanya buat almarhumah Ibu Ibu Masitah Ibu Masitah bukan iya ini budinya Mas Hamim bukan-bukan aja Masitah bukan-bukan itu bukan-bukan ya makanya bukan ini di Kejayan Oh Mas Hamim Kejayan ya Mas Hamim Kejayan Insyaallah kita kirim Fatehah Bang Idris ya untuk semuanya mungkin ya untuk semuanya yang meninggal dunia yang wafat ya mungkin monggo silahkan Bang Idris masyarakat sekali-kali ya Monggo pakai saja Pak Idris ibu Masitah Masitah Fatihah semoga segala kekhilafan kesalahan Allah ampuni ya bangga terus ya dan seluruh amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT diberikan kesabaran amin amin ya Rabbal Alamin lanjut lagi baca atensinya di SMS sudah banget sih sudah ini ada dari Mbak Lulu Mbak Lulu Mbak Lulu yang berada di kawasan Pak Surwan apa kabar Mbak Lulu Masya Allah Masya Allah Pak Taufik apa kabar ini tadi libur oh libur beliau Rihla Oh ya ketemu tadi ya jadi libur Assalamualaikum buat abang berdua Waalaikumsalam 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 yang pantun tapi ingin titip pesan untuk suamiku tercinta yang yang sekarang lagi ngaji kitab gundul ditambah Yudhan Oh berarti tetap ya mungkin motong putra-putranya Habib Abdullah gitu ya di 23 anniversary waduh luar biasa ya tiga likur tahun ya Masya Allah 23 anniversary ya udah 23 semoga kita bisa melewati ujian dengan sabar amin tawakal semua ujian harus kita terima dengan ikhlas dan sabar semua kita kita ambil hikmahnya dan semoga kita menjadi jodoh dunia akhirat amin dan kirim salam untuk keluarga suamiku yang dibanggil materno Oh ya dibanggil berarti suaminya lembang bolong gitu ya bener ya luar biasa ya ini sudah ini versari 23 tahun Wah cukup lama banget ya Masya Allah 13 masih 13 tahun 2017 ini tinggal nunggu Lumpur asmara Bang Idris Lumpur asmara BC ngunumas seko kuning Mas kok kuning topingnya buat mas isorik was topingnya topingnya dadar abon sapi waduh 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 petik talgun Mas ya bebek-bebek kalkun panggang iya besok selamat ya atas apa anniversary ke-23 tahun ya jadi keluarga sakit nama waduh warahma hidup rukun bahagia dunia akhirat Masya Allah Masya Allah ada rukunnya juga banget ya hidup rukun ya dunia akhirat dulu berserta Pak Taufik ya semoga tetap-tetap diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala putra putrinya bahagia orang tuanya bahagia Bang Idris luar biasa semoga putra putrinya juga menjadi putra putri yang soleh soleha Amin Amin Ya Rabbah Alamin Bang Idris sambil menunggu atensi-atensi dari Abu Nabi kita istirahat yuk ya kita istirahat dulu Abu Nabi ya tetap anda kirimkan pantunannya seperti biasanya SMS WA atau telegram di 081249 081240 bener-bener nangkara nganyar ketemu uang wangi pikun ya penyiar kate ambean disi ngkuk pantunan male tentang rukun jangan kemana-mana ya Rakyat Bang Idris akan kembali setelah yang satu ini baik Abu Nabi yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali lagi dalam program ragawi ragam pantun islami nah balik lagi warang rakan dan Bang Idris ya dalam program ragawi pagi hari ini oke pantunan-pantunan temanya tentang rukun ya tentang rukun ya Rakyat tadi bayangin buat pantun pantunan-pantunan teman-pantunan eh ada anak-anak yang rajin belajar dengan tekun belajar dengan tekun diajari oleh budi bareng penyiar kita berpantun temanya rukun temanya rukun tak tunggu sing liani hehehe 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 tampak aja SMS saya kalau gitu dari Sari di Bangil Assalamualaikum abang berdua bagaimana kabarnya Alhamdulillah dari Sari Bangil hari ini anak gak pantunan suara Nabawi jelas mau request aja request dari Idrus Barokba halabuh syukuran lagunya ada gak mas ya coba nanti dicari ya iya kalau request request seperti ini saya jadi ingat Mamania ini takutnya gak gabungan karena ngambul diputar soalnya kemarin SMS seperti itu ngambul gabungan Mamania apa kabar Mamania insyaallah nanti bakar raka puterin request hanya Mamania semoga yang lainnya kemudian dari Rudy di keratiran keraton pas sebuah Mas Rudy sehat mas Rudy kalau mau ikut ada revesi monggo saya mau request salat badar request salat badar mas salamnya untuk Bang Arief Bang Raka Bang dan Bang Dev terima kasih mas Rudy ini di keraton ini sama seperti mas saya iya mas Denny mungkin kenal ya mungkin kenal insyaallah kenal luar biasa ya kemudian ada lagi Pak Idris cukup ada tadi apa request Idrus Halabu Halabu ada kayaknya sulit Barokbah Halabu Jainab Jainab ini khawatirnya itu di dalam liriknya Bang Idris oh gitu bukan judul bukan judul judulnya apa ya kira-kira ya awas sampai ngambul maneng orang ngambul namanya sehat ya oh ini mungkin ada Zainab Zainab mungkin ini ya coba nanti Raka akan puterin insyaallah yang lainnya yang mau request pantunan request pantunan request gambus spesial akan Raka puterin Tumpen yang ujib kemana apa yang ujib yang ujib ya apa ini diselepsing nom nom pantunan lanjut lagi Bang Idris coba pantunannya dari siapa ini coba ini pantunannya dari siapa ini atensinya dari Mas Alilhuda Almuhajir Assalamualaikum Waalaikumsalam Ragawi Ragam pantun Islami onok sukun kecemplung somur ayo hidup sing rukun insyaallah negara ikut makmur ikut makmur ya onok sukun kecemplung somur ayo hidup sing rukun insyaallah negara ikut makmur kalau rukun semua insyaallah amat tentra bener Bang Idris disini juga soro-soro aparat soro-soro Joko yang namanya ketentraman di masyarakat tapi kalau gitu malah aparatnya tidak ada kerjaan tetap pada kerjaan ada ning kuning ning kuning insyaallah ning kuning ibede pasar pan oh iya baru anniversary bukan ya ini dari ning kuning di pasar pan ya coba ini raka bacakan kain katun iya kain katun kain nani adem masak soto rasani mantap iya urip rukun pancani marm sak waya waya butuh utangan gak sungkan ate sambat iya 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 coba nanti ulang ya kain katun kain nani adem masak soto ayah merasani mantap iya urip rukun pancani marm sak waya butuh utangan gak sungkan ate sambat kain 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 mantap ya iya 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 dari mas abdul gafur abdul bang inggris iya itu dari di mas abdul gafur di rabe sen parse soca oh madura assalamualaikum walaikum salam ini di bangkalan madura madura ragawi ragam pantun islami buah salah tajam durinya salah pondok manis rasanya setiap salah hendaklah di ratapinya mohon dalam tangis harap ampunannya salam buat buat siapa mas ini oh ini ananda ananda tercinta mungkin anaknya ya anaknya atau siapa nanda tercinta fatim faizatuzahro dan laylatul mufaroha yang lagi menuntut ilmu diponfes al-khaliliya al-khaliliya an-nuronia demangan timur mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha dan mendapat ilmu yang bermanfaat amin amin ya rabbal amin buat teretan-teretan di rowong gempole kok mudah-mudahan sehat selalu buat abang berdua mudah-mudahan sehat selalu ditambah resikinya amin syukur-syukur buat bayar utang dan sisanya buat naik haji dan umroh amin matur sekelangkung syukur-syukur kok kenal teretan-teretan di rowong gempole ini mungkin dari sana mungkin ya mas abdul gofur matur sekelangkung mas abdul gofur masih bang Idris ada ninghoir bang Idris oh ninghoir udah lama ini ninghoir gak gabungan bang Idris sejak dulu sampai saya panen sampai wis gak panen malah sampai saya panen salah sehektar gak tahu mundur masya Allah dari ninghoir yang sudah lama gak pernah gabungan ini ninghoir ini bagian IT ya ninghoir itu mas kohir assalamualaikum waalaikumsalam ragawi ragam bantun islami tomat sawi gubis selada juga acar diurapkan semua selamat pagi bang Idris dan mas raka apa kabar kalian berdua alhamdulillah alhamdulillah baik ninghoir insyaallah buah sokur rasanya manis minumnya kopi rasanya pahit hidup rukun bisa harmonis mencari resi gak akan sulit wah insyaallah luar biasa ya ninghoir udah lama gak pantunan ternyata pantunannya masih tetap top ya jago ya jago ya buah markisa dibeli pasuruan bunga anggrek eh maaf ini bener-bener buah markisa beli di pasuruan maaf saya baru bisa gabungan oh enak dia sampai niku bunga anggrek indah di taman ning anggrek ini aku udah gabungan oh ini mungkin di sms ning anggrek di sms terus nanti sampai nanti kemana ini ninghoir ini kok gak gabungan ini atau muncul kemana aja ninghoir kripe sukun enak rasa nih matur nuun buat penyiare oke masyaallah kripe sukun enak duit panenan masa keceli-keceli sepertinya ini habis cair banyak menjual menjual salah ya mungkin Tris ada ada usaha yang sangat mudah apa itu jualan es laku gak laku tetep cair harus dikhawatir cair mas nama mas es mereka 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 lihat meme itu usaha paling mudah itu adalah penjual es lagu gak laku tetep cair ada usaha yang masih tetep berjalan walaupun gulung tikar karena orangnya gulung tikar mas ini ada Pak Rijal Bang Idris oh Pak Rijal waduh ini sepertinya banyak yang gabung ini Pak Idris iya ada Pak Rijal di kawasan kebotohan luar biasa Pak Rijal sampai sekarang bertahan Bang Idris bertahan mempertahankan eksistensi dari gengka Pak Bang Idris oh iya assalamualaikum waalaikumsalam ragawi ragap Pak Tony Selami ngundusukun 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 di tengah sawah membawa wadah semua diangkat hidup rukun bersama keluarga semoga bahagia dunia akhirat mantap lomba terjun dari angkasa waduh yang menang diberi hadiah orang yang rukun hidup bahagia yang pendendam pasti celaka masya Allah yang hidup rukun hidupnya bahagia yang pendendam pasti celaka maka nanti dendam dendam agak sampai akhirnya suri lanjut lagi ada mas Hanafi Bang Idris ada mas Hanafi insya Allah assalamualaikum waalaikumsalam ragam pantun islami kalah ambun udah mulai sirna senja menyambut kalah terbenam rukun islam ada lima rukun iman ada enam ini rukun ya 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 bener rukun 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 tetangga 01 rukun warga 02 lantunan lagu iringi doa terenyuh ke dalam raga di desaku ada rukun tetangga juga ada rukun warga mulai suara hati liri terdengar mengalun lantunan solawat mengalun indah semoga saja penyiar hidup rukun moga sakinam wadzawar roham amin amin ya robal amin sakinah saminah wasederhana sponsor udah berukun masih mantep laksana terdampar di hamparan gurun harapan pertolongan walaupun seteguh air semoga ahbabu nabi hidupi rukun sampai nyawa dihembuskan terakhir luar biasa kata-katanya wadzawar ini tekopandaan balik nang pasuruan nang pasuruan lanjut nang kelakah kerukunan sangat mudah kita terapkan seringlah tersenyum sama apa ini seringlah tersenyum sama rebutan salah oh iya seringlah tersenyum sama rebutan salah oh iya saling mengakui bahwa dirinya ini yang salah iya tidak usah masyala rebutan salah rebutan salah aku yang salah iya itu loh aku yang salah jarang ya itu ya diterapkan padang malah justru rebutan bener iya bener saling bener yang lain disalah luar biasa saya pantunannya mas janafi bang idris insyaallah janafi spesialis air waktu magum sihir waktu magum ini ya oh iya kalau vokal magum ini waktu ini beberapa kali dia magum masya oh iya kemarin di rumahnya mas mbak fatur ya iya mbak fatur hadir masyarakat masya Allah mbak fatur waktu itu raka gak bisa hadir karena jaga malam sihir ganti ya mbak fatur mbak fatur jumat depan dimana kang roni jumat depan di kang roni semoga gak ketuker aja ya insyaallah insyaallah saya kangen air mineralnya itu loh ya air abg ya iya ini dari siapa lagi ini dari mas ahm dari dari mas ahmad subadar di pasurwa oh iya assalamualaikum mas raka dan mas idris waalaikumsalam 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 maut titir salam buat sahabat-sahabatku di bali mas oh iya mas lukman mas ajis asegaf ardi hasbi dan tak dan tak lupa buat ustad khoyron halim guruku tercinta ustad rozikin juga ustad yahya dan buat keluarga besar ustad khoyron halim salam rindu kami ya ustad dari mas ahmad subadar pasurwan wassalam rikos khosidah habib muhammad bisiril wal alen ya insyaallah ya nanti ya ada atau enggak ya oke ini banyak yang belum kebaca ini assalamualaikum dari mas dowi oh mas dowi wayayi dari mas dowi wayayi wayayi gambarnya abauji fotonya abauji dikirim gak wawo tutupi toples anda iya tak nyimah aja salam buat semua pendengar suara nabawi oke doanya selamat perjalanan ini gambarnya siapa ini ngintip ini mas dowi di rumahnya abauji kembali ke situ lagi oh di rumahnya abauji belum sepertinya katanya yang minta gitu loh belum terus cuma depannya di abauji katanya oh gitu mas dowi semoga lancar wayayi wayayinya oke kemudian lanjut lagi ada mas hudori di rangge bang idris assalamualaikum masyarakat bang idris walaikumussalam wr. wb tuku minyak gawe goreng klotok bangi makto requestnya katapna katapna dari mas hudori di rangge katanya ini kata mas dowi kang roni belum siap katanya bang idris siapa kang roni belum siap oh gitu oh ini ada dari dari bangson albang ini di roh ngempol lakon tadi ada mas hanafi sekarang bangson ya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ragawi ragam bantun islami sukun fatah rukun bahagia wih sukun goreng bangson kok singkat-singkat ini lebih singkat ya satu kata satu kata sukun goreng enak mau kirim salam mas buat semua pendengar suara nabawi semuanya semoga senantiasa dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin amin khususnya buat teman-teman FSI wabil khusus jamaah piring seng jangan lupa hadir hataman hari Jumat dirumahnya Aba Ozi oh berarti dikati lagi jadi di Aba Ozi ya insya Allah emang waktu itu dirumahnya Aba Ozi atau setelahnya rumahnya Kang Roni terus ada ralat katanya di rolling ke rumahnya Kang Roni tapi sudah Kang Roni bukan Aba Ozi tapi Ustazimah minta insya Allah depannya itu loh ini ada perubahan lagi berarti di Aba Ozi ya oke dan buat dua penyiarnya Mas Raka dan Mas Idris syukron oke wassalam terima kasih Bang Son yang berada di kawasan Rowo ngempol loko semoga usahanya lancar servisnya lancar oke kita baca dulu ini ada Mamania kayaknya ini udah keluar ini Mamania apa kabar Mamania orang pekun naik pesiar Pak Angga lagi memotong kuku aku mau rukun sama semua penyiar kalau mau kalau mau kalau mau mangga monggo ke rumahku lu Mas 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 dibuat sambil pencipt enak ya berarti ini merono JK pelem Mamania jaluk lagu di putar di sana oke Mamania siap kemudian dari Pak Mujib nanggerati lewat Dewi ayo repiki sing rukun ilingo lewis mati enggak budal Dewi ngonodok mas luar biasa tapi pesannya ya kalau kita rukun ini meninggal kita ini enggak gelondung-gelondung Dewi enggak berangkat-berangkat Dewi pasti ada tetangga yang ngantarkan kerabat-kerabat kita teman-teman kita ya jadi berbuat baik ya kepada seseorang bang Idris yang rukun ya rukun bang Idris ini ada umi bang Idris oh iya iya ini Assalamualaikum bang Raka dan bang Idris Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi umi cuma absen aja iya alhamdulillah terima kasih umi ya maternon umi umi selalu sehat selalu insyaallah ya insyaallah ya semoga sehat selalu diberikan kesehatan umi ya maupun batin ya insyaallah umi ini selalu gabungan terus bang Idris pendengar setia pendengar setia radiosara nabawi luar biasa karena terkadang kalau sudah banyak habaib-habaib ya kemudian hubaba-hubaba hubaba yang mendengarkan ini kita pantunan-pantunan ini malu sebenarnya bang Idris ya jadi mohon maaf ya kalau ada salah-salah dari Raka dan bang Idris dari pantunannya cekakak cekikiannya ya mohon maaf ya umi sehat selalu ya umi ya semoga selalu diberikan kebahagiaan umi dunia akhirat amin amin ya kenapa pake Idris mamania dari mamania coba enggak cuma sedikit silahkan mau kerup demangga tapi naik sendiri ke pohonnya aku baikmu enggak baik menek sih gelemai cuma waktu ini enggak wong jari mengunduh mangga tapi kok lukur nongkau masing-menggak ronkau isin lukur kok nongkau wong isin lukur dikirat nongkau lah ya dikirat nongkau jari konduman enggak lah kok asin lukur nongkau waduh-waduh iya kajah masih bagi Idris masih bagi Idris kuat ini gak repot-repot mereneng ini meronok enggak pecoh mas ya tebang witi witi di tebang witi ditebang witi ini masih banyak Bang Idris kita rehat sejenak bang Idris kita rehat sejenak tadi ada requestan dari Sari Mas Adi juga ada requestan dari Ning Sari juga nanti kita akan putarkan ini Zainab Zainab terus kemudian tadi ada requestan dari Mas A Adi Mas Rudi Mas Rudi di sini ya Mas Rudi tadi requestnya itu keradenan jadi jangan kemana Bu Nabi Bu Nabi Nanti Raka dan Bang Idris akan kembali setelah yang satu ini Baik Bu Nabi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali lagi dalam program Ragawi Ragam Pandun Islami Mantap Nah Bang Idris ini banyak atensi-atensi dari WA nanti Bang Idris persiapkan informasi mungkin informasi nanti ya Nah ini ini dari Mas Ainul di Sukarejo Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Buah sokun dimakan kerah hidup perukun bikin sejahtera Mantap Request lagu Gambus Bahasa Madura Bang Ada gak ya Bahasa Madura Gambus Ada sebenarnya Cuma kita Belum ada Belum nyimpen Belum nyimpen Ini ada Cadul di Masjid Kerapia Bang Idris Oh Cadul Apa kabar Insyaallah Cadul ini Kemarin datang juga ini Papa Karu Cakmat Ngundun Nongko Barang Siapa Iman Kepada Allah Di Hari Kiamat Hormatilah Tongko Harus menghormati Tongko ya Iya bener Saling hidup berukun Menghormati Tetangga Luar biasa Cadul Maturnuan Cadul Yang berada di Kawasan Masjid Kerapia Kemudian ada Dari Mas Wasil Di Mas Wasil Dimana Bangkalan Oh Bangkalan Assalamualaikum Mas berdua Waalaikumsalam Tak langkung Mas Tak bisa Pantunan Coman Terok Minta Laguna Anah Habaitak Matur Sekelangkong Ya Rasulullah Dapade Dapade Untuk Mas Wasil Di Kawasan Terbakalan Kemudian Ada siapa lagi Ada Dari Dari Siti Fatima Diterawas Bang Idris Oh iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masyarakat Juga Bang Idris Maaf Cuman Absen Aja Diterawas Penanggungan Yang penting Tetap istiqomah Dengerinya Semoga Semoga Yang bertugas Diberikan kesehatan Juga semangat Amin Amin Orang Rukun Benyak Kancana Orang Benges Benyak Musona Musona Ya Ini banyak yang ketawa Karena kol-kolanya Mantap Ini ngerjain Pak Rijal Ya Pak Rijal Tema Untuk Hari Jumat Apa Kira-kira Pak Rijal Mohon Diusulkan Pak Rijal Numpak Jib Jumbo Sokun Dikupasi Buat Manisan Pak Mujib Ayo Yang Rukun Sama Kang Rony Gak usah Musuhan Nah Kang Rony Harus Rukun Loh ya Sama Eyang Mujib Ya Kang Rony Coba dibikinkan Pantun Tentang Rukun Untuk Eyang Mujib Spesial Untuk Eyang Mujib Kang Rony Monggo Kang Rony Ada Mas Yukron Bang Idris Mas Yukron Apa kabar Assalamualaikum Mas Rasis Ya Wih Mas Rasis Rasis Tensi Rais Ini mungkin Rais Ya Mas Yukron Coba bikinkan Pantun Tentang Tentang Pantun Tentang Pantun Eh tentang Pantun Tentang Rukun Tentang Rukun Masu Monggo Silahkan kami tunggu Kemudian Ini dari Abaipul Bang Idris Oh Abaipul Apa katanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sukun 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 Rukun 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 Kabar Sabar 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 Salam Buat semua Pendengar Suara Nabawi Salam Khoa Islam Ya Wabil khusus Aba Oji Semoga Sehat Jazmani Dan Roh Adinya Amin Tentang Semangat Cak Idris Cak Raka Matur Suwon Sami Untuk Sami Sami Om Ipul Yang berada di kawasan Wono Rejo Matur Nuon Ini Kemudian Biar Ini Bisa Minta Jadwal Siaran Suara Nabawi Biar Bisa Stay Terus Oh Ya Dulu Kita Semangin Dfb Bikin Jadwal Bang Idris Saya Dulu Juga Sering Kita Nanti Kirim Jadwal Jadwal Lagi Ya InsyaAllah Matur Nuon Kemudian Dari Siapa Bang Idris Dari Pak Mujib Pak Tani Mari Mangan Kang Rony Bisa Rukun Di Di Ui Utangan Hahaha Ya Apa Kang Rony Ya Bore Di Yang Ngu Ini 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 Yang Rony Bisa Rukun Di Misalnya Di Utangan Ini Ada Ada Maksud Ada Udang Di Balik Batu Ini Sepertinya Ini Dunia Persilatan Bergolak Manik Mas Waduh Ini Gak Terima Kemarin Apa Waktu itu Waktu Temanya Itu Apa Yang Mana Biasa Marah Bukan Yang Gak Mau Sama Yang Ujib Katanya Kang Rony Waktu itu Lupakan Temanya Apa Iya Oh Saling Memaafkan Ya Saling Memaafkan Ya Ada Kemudian Ada Mas Rojak Mas Rojak Gambus Request Gambus Judulnya Ya Raid Dari Mustafa Baratul Insyaallah Ada Nggak Ya Ya Raid Coba Ya Ada Nanti Kita Putar Kita Nanti Putar Mas Rojak Insyaallah Kemudian Ada Siapa Lagi Ada Ibu Nurul Bang Idris Oke Ibu Nurul Dibangil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ragawi Ragam Pantun Islami Koncokun Dwi Ponaan Ponaan Jenenge Harun Mas Siop Penguripane Mung Pas-Pasan Mung Papasan Onok Wai Rezekine Teko Pengerane Nganti Keluargane Saklawasir Rukun Panjang Terima kasih Bunurul Ya Maturnun Bunurul Ada Mas Sukron Kirim Pantun Bang Oh iya Iya Pantunnya Beli Keripik Sukun Di Pasar Ngopak Ayo Pado Rukun Ben Selalu Kompak Wai Mantap Ada Di SMS Mungkin Bang Idris SMS Kayaknya Udah Cukup Pantun Mas Kak Rodi Gak bisa Gak bisa Bikin Pantun Katanya Onodayo Katanya Onodayo Kayak utangan Kayak utangan Kayak utang Kayak utang Ya Ini ada Masukron Ya Masyarakat Beli PT Kalkun Dwi Utang Sama Caksu Ar FSI Panjen Terkenal Rukun Mandar Muga Ojo Onok Seng Berseteru Wah Mantap 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 Masukron Yang berada di kawasan KBC 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 Salam 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 Buat teman-teman FSI Terutama Yang lagi dengerin Radio Suara Nabawi Khususnya Cak Oni Gusuda Bangson Bapak Rijal Bapak Akije Bapak Mujib Bapak Jamal Yang Ahwat Juga Gak ketinggalan Buat Bu Siti Juga Eh Ini gak boleh ya Kirim Untuk Ahwat Ya Kemudian Yang di Pulau Madura Gak bisa Saya sebut Satu persatu Salam kenal Saja untuk semuanya Salam Ukhwa Islam Ya Matenun Masukron Kemudian ada Ning Lilis Mantos aja Terima kasih Kemudian Wah Mantap ini ya Damaikan hati Sejukan jiwa Kopinya Kang Roni Suara Nabawi Ini mungkin Waktu Pertemuan FSI Di rumahnya Mas Riyadin Ini mungkin Hadiahnya mungkin ya Luar biasa Siapa Dayonya Kang Roni Terima kasih Kang Roni Yang berada di kawasan Beji Matenun Katanya yang Ngujib Raka Cuman menyampaikan Pesan Katanya Kang Roni Itu bisa Rukun Cuman Diparingi utangan Bener Bener Teng Roni Noten Ini Nah Di SMS Sudah Bang Sudah Nggak ada Tung Ben Kok Cuman Sedikit Di SMS Ini 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 Dari Paling Yidowi Sama Guse Dayone Katanya Oh gitu Katanya Mas Sukron Aku Nggak Disebut Karo Caksu Jalut Disantet Katanya Mas Dewi Mas Dowi Nggak Disalami Sama Mas Sukron Ada Apa Ini Mas Terima Kasih Sepertinya Sudah Sudah Kita Bacakan Semuanya Atensi Atensinya Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Abu Nabi Yadir Rahmat Allah Subhan Wa Ta'ala Terima Kasih Untuk Program Ragawi Di Pagi Hari Ini Semoga Kita Semuanya Selalu Rukun Selalu Rukun Hidup Bahagia Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Subhan Seperti Pesannya Mas Sukron Tadi Ini Katanya Teman-teman FS ini Terkenal Rukun Semoga Tidak Ada Yang Berseteru Rukun Rukun Insya Acara rutinan Bulanan Rukun Mas Ya Insya Allah Karena Insya Allah Kalau Rukun Itu Bisa Nyaman Bang Idris Bener Nyaman Dan Dan Abu Nabi Yang Dirahmati Allah Terima Kasih Terima Kasih Untuk Bang Idris Terima Kasih Juga Raka Mohon Maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Mungkin Ada Ucapan-ucapan Yang Kurang Sopan Atau Apa Mungkin Pantunan-pantunannya Yang Mungkin Kurang Baik Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Tetap Mengikuti Program-program Kami Selanjutnya Tetap Berada Di 107.7 FM Radio Suara Nabawi Damaikan Hati Sejukan Jiwa Akhiru Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 網 Hikik Hikik Unfortunately Lika S Hikik S ���